Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari pengkhutbah 2 ayat yang ke-17 sampai 25. Pengkhutbah 2 ayat 17 sampai 25. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan, apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui, apakah orang itu berhikmat atau bodoh, meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari, dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa, terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya, kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesiasian dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia, dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, dan dari keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram, ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia, daripada makan dan minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan, dan merasakan kenikmatan di luar dia. Sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Pengkhutbah 2 ayat 25 Karena siapa dapat makan, dan merasakan kenikmatan di luar dia. Judul renungan kita hari ini adalah, Menemukan Bahagia Kita, Ditulis oleh, Seri dan Voisi Sahabat suara kasih, Dalam sebuah film yang dirilis baru-baru ini, Seseorang yang menyebut dirinya sendiri jenius, Nyerocos di depan kamera tentang kengerian korupsi, Ketidakpedulian, Dan kemiskinan dunia, Dan menyatakan bahwa kehidupan ini tidak bertuhan dan konyol. Meski pemikiran seperti itu tidak asing dalam banyak naskah film modern, Yang menarik di bagian akhir, Si tokoh utama mendesak penonton, Untuk melakukan apa saja demi meraih kebahagiaan. Baginya, Hal itu termasuk meninggalkan moralitas tradisional, Namun dapatkah kita memperoleh kebahagiaan, Dengan melakukan apa saja, Menghadapi keputusasaannya atas masalah-masalah dalam hidup ini, Penulis penghutbah di perjanjian lama, Sudah pernah mencoba untuk mencari kebahagiaan, Melalui kesenangan dan sukacita, Melalui pekerjaan-pekerjaan besar, Melalui kekayaan, Dan melalui upaya memperoleh hikmat. Kesimpulannya, Segala sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin, Tidak ada sesuatu pun yang kebal dari kematian, Bencana, Atau ketidakadilan. Hanya satu yang membawa penulis penghutbah, Keluar dari keputusasaan, Meski didera oleh berbagai pencobaan hidup, Kita dapat menemukan kepuasan, Ketika Allah menjadi bagian dari hidup dan karya kita, Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Hidup terkadang terasa tidak berarti, Tetapi ingatlah akan penciptamu, Jangan buang-buang tenaga untuk mencoba memahami hidup, Melainkan takutlah akan Allah, Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Sahabat suara kasih, Seberapa sering Anda mencari kebahagiaan lewat hal-hal yang fana, Karena penulis penghutbah belum mengetahui harapan tentang kebangkitan, Bagaimana Anda memandang pencariannya. Marilah kita renungkan, Tanpa Allah sebagai pusat hidup kita, Kenikmatan dan kepedihan hidup, Hanya akan membawa kita kepada kekecewaan, Bapak, Hari ini kami menempatkan engkau kembali menjadi pusat dari hidup, Karya, Sukacita, Dan kekecewaan kami, Karena tanpa engkau, Tidak ada yang dapat memuaskan, Atau memberi arti hidup bagi kami, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami, Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu, Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin